Dipersembahkan oleh Selamat malam di hari pertama Ramadan ini, saya Fitri Megantara mengajak Anda bergabung dalam live event menuju istana. 10 hari Jelang Pemilih Presiden 2014 malam ini Anda akan menyaksikan debat pertama dan satu-satunya antara calon wakil presiden nomor urut 1 Hatara Jasa dan calon wakil presiden nomor urut 2 Yusuf Kala. Debat seri keempat malam ini akan disiarkan live dari Bidakara Jakarta membahas pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Tapi sebelum Anda menyaksikan live program debat Cawapres pukul 20.30 nanti, saya mengajak Anda membedah personal branding para Cawapres yang tampil pada sesi debat sebelumnya. Dan di studio berita satu telah hadir panelist tetap kita pemimpin redaksi berita satu news channel Don Bosco Selamun dan juga ada analis strategi dan marketing dari Mark Plus, Bapak Jeky Musri. Selamat malam Pak Don dan juga Pak Jeky, terima kasih telah di bersama kami di studio berita satu. Selamat malam. Oke, dan sebelum membahas mengenai personal branding para Cawapres, nah kita simak cuplikan debat Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo berikut ini. Saya percaya totalitas daripada rencana yang besar ini, tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong, tapi totalitas kita amat. Saya tidak usah muluk-muluk, kita harus tinggi-tinggi mempunyai ini, mempunyai ini, tetapi asal anggaran yang ada sekarang ini, dimanage, dikelola dengan sebuah sistem yang baik, dikontrol. Dan dalam dua tahun ini, kita mengalami yang namanya defisit perdagangan dan juga defisit APBN terjadi dalam dua tahun ini. Apa yang salah? Defisit anggaran sama, kebutuhan-kebutuhan kita, janji-janji para pemimpin, sebagaimana juga Bapak terus keluarkan kartu ini dan kartu itu. Itu Bapak bilang ada anggaranya, ya anggaranya ujung-ujungnya kan dari APBN. Nah, APBN dari mana? APBN tidak jatuh dari langit, APBN itu dari kekayaan negara, dan kekayaan negara kita sekarang bocor, Pak Joko Widodo. Ya, perbincangan kita awali dari Pak Jeki, mungkin ya terlebih dahulu Pak Jeki, setelah kita melihat dua debat ini yang melibatkan hanya calon presiden saja seperti itu. Bagaimana Anda kemudian melihat dua calon presiden ini? Apakah memiliki branding ataupun personal branding tersendiri? Oke, kalau saya lihat sih, memang dua-duanya punya karakter yang berbeda ya. Kalau saya lihat visi-misi segala macam, dua-duanya menyinggung hampir hal yang sama. Ekonomi lah, kedaulatan, macam-macam itu saya rasa itu menjadi hal yang jenerik sebetulnya. Jadi nanti akan membentukkan mereka untuk ke depan adalah karakter mereka. Itu dia. Karakter ini kan ada segmennya masing-masing. Nah, sekarang tinggal mereka lihat mereka masuk segmen yang mana, dan satu masuk segmen yang mana. Kalau kita lihat sudah tinggal sekian hari, kalau misalkan bisa, mereka harus memikirkan nih, untuk swing voter, enaknya karakter yang mana yang pas diketengahkan gitu kan. Dan untuk mendapatkan semuanya harus ada satu karakter yang memang transcendent ke semua segmen. Itu yang susah, saya rasa. Jadi itu yang saya lihat bahwa karakter ini jadi akan pembeda mereka untuk menentukan akan menang atau tidak. Saya rasa kalau kita lihat visi misi terlepas dari panjangnya halamannya segala macam, saya rasa dua-duanya oke ya, baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong kedaulatan, ke sumber daya, macam-macam. Saya rasa itu karakter yang penting. Oke, Bang Rol ini menarik jika dilihat dari visi misi, ini jenerik semuanya sama seperti itu, nanti kembalinya pada karakter yang membedakan. Dari bingka media seperti apa? Saya setuju dengan pandangan Jekirara bahwa ini kemudian pertarungan karakter. Tetapi toh, bukan tidak, berarti tidak penting kalau kita bicara soal visi dan misi. Saya sendiri melihat ada deferensiasi yang cukup tajam antara apa yang disampaikan oleh Prabowo sama Jokowi. Misalnya deferensiasi begini, kalau lihat pidato atau visi dari Jokowi, dia bicara soal kualitas sumber daya manusia. Itu titik pokoknya. Dan sekarang diskusi pada malam ini atau debat pada malam ini tentang itu. Dan menurut saya kita akan bisa lihat dari JK tentang ini. Sementara Prabowo bicara soal kekayaan alam dan uang, kira-kira begitu. Maka orang seperti Jokowi, dia bicara soal pendidikan dan kesehatan, karena itu soal kualitas. Sementara karena soal kekayaan alam dan uang, Prabowo berbicara soal isu kebocoran. Itu yang bisa kelihatan. Menurut saya terlihat cukup beda. Lalu kemudian kedua, idiom yang mereka gunakan. Kalau lihat idiom atau tagline, salah satu tagline dari kampanye Jokowi-JK adalah revolusi mental. Ini tentang value. Sementara kalau lihat cara Prabowo mengatakan ini macan Asia, garuda merah, itu sebetulnya keingkiran untuk grandiose, jadi besar. Jadi itu ada dua hal yang berbeda kalau kita lihat. Mungkin Jeky bisa lihat, lalu kemudian kalau lihat dari segitu, karakter apa yang bisa menjamin kayak begini. Pak Jeky, karakter ataupun persoalan branding seperti apa yang memang cocok dengan karakter dari pemilih Indonesia? Kalau di Marcos kita ngelihat sekarang, ngomong trennya aja dulu ya, secara umum ya. Kita tahu bahwa sekarang ini orang makin youth, makin banyak apa ya. Kemudian juga women itu menjadi penting sekali ya, ibu-ibu ini ya kan. Belum lagi orang yang techy, yang netizen ini ya. Cuman kalau kita lihat kan ini pertanyaan merata nggak seluruh Indonesia ini kan? Sehingga mereka harus benar-benar melihat ada yang makro sekali yang tadi seperti Pak Aslamun sampaikan ya, yang terjemindah di visi-visi, tapi juga ada yang peringkatnya mikro sekali nih. Saya kalau dalam tanah kutip masuk ke satu daerah ini mikronya apa nih yang menurut buttonnya di situ? Dan ini menjadi PR mereka yang sudah tinggal 9 hari ini Pak Aslamun ya. Jadi itu yang saya rasa perlu mereka lihat lebih jauh lagi ke depannya. Oke, Pak Jeky, tapi apakah ada sepakat jika ada kebenaran yang mengatakan perbedaan dari kedua kandidat ini untuk Prabowo Hatta misalnya lebih menonjolkan strategi yang sifatnya kebijakan makro, sementara Jokowi Jeky menonjolkan kebijakan dari sisi implementasi seperti itu? Begini ya, saya katakan sisi strategi ya. Pesannya kan banyak sekali Pak, pesannya banyak sekali yang disampaikan ya. Jadi saya harus menunjukkan satu message yang benar-benar pamungkasnya apa nih. Karena orang tidak mungkin bisa mengingat lebih dari 3-10 hal yang disampaikan. Orang klater dengan semua message. Apalagi kalau kita lihat di jalan-jalan itu message-nya banyak banget kan. Lalu orang nanya, so what apa nih message-nya ini? Satu mananya yang paling pamungkas yang perlu sampaikan ini, yang benar-benar transcendent dan bisa diterima oleh semua segmen. Kita lihat Pak Jeky, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat di layar kaca bagaimana kemudian persiapan di Bidakara menjelang debat Cawapres nanti pada pukul 20.30. Kita lihat tim pemenangan dari Prabowo-Hatta kemudian sudah hadir seperti itu. Oke, kita tanyakan tanggapan dari Bang Don tadi, pernyataan dari Pak Jeky. Ya, selama ini kan sudah umum, publik itu sebenarnya sudah tahu. Mungkin mereka tidak bisa merumuskannya. Tapi mereka punya rasa tentang Jokowi dan karakternya. Mereka punya rasa tentang Prabowo dan karakternya. Jadi sebetulnya, cuma mereka mengartikulasikannya yang mungkin tidak seperti orang yang memahami itu. Saya rasa mereka sudah memegang karakter seperti itu. Tapi kembali tadi ke soal, kan ini kan orang kemudian bicara, lalu kemudian lihat diksinya, dengar diksinya, lalu kemudian sampailah beberapa kesimpulan kan. Kemarin itu kan orang bilang, siapa sih yang mengungguli debat-debat sebelumnya. Yang tadi saya bilang temanya atau topik dasarnya kan seperti itu. Ada keunggulan versi parpol. Masing-masing pasti menjagokan calonnya sendiri kan, Jeky. Lalu kemudian ada versi tim ses. Itu juga masing-masing. Ini right or wrong, itu pokoknya punya saya. Tidak pernah salah. Lalu ada versi media. Tetapi sampai sekarang, misalnya kalau kita ikutin media framingnya, orang tetap mengatakan secara substansi, Jokowi itu dianggap lebih unggul. Retorika dianggap Prabowo lebih unggul. Tapi retorika itu dua hal yang berbeda. Diksi cara menyampaikannya, orang masih mengatakan lebih enak mendengar Jokowi. Karena bahasanya lebih sederhana, bahasanya lebih mudah diingat. Karena ini memang ke media masa kan, itu tidak ada hubungannya dengan konsep yang berat-berat. Jadi kalau bicara yang berat-berat di media masa, itu tidak bisa sampai ke publik. Oke. Nah, kembali kita lihat di layar kaca, Bang Ror dan juga Pak Jeky. Ini kita lihat bintangnya malam hari ini, salah satu bintangnya, Cawapres nomor urut pertama, yaitu Hatta Rajasa. Yang nantinya akan berdebat dengan Cawapres nomor urut pertama, JK. Dan ini Hatta Rajasa kemudian akan memasuki lokasi debat. Dan kita lihat bagaimana memang dari tim Prabowo-Hatta ini memang memiliki konsisten dalam hal bergusana. One drop yang memiliki putih seperti itu, dan ada burung Garuda seperti itu. Mungkin Pak Jeky ini sebagai analis strategi, mungkin ini juga bisa menjadi bagian dari strategi, atau bagaimana? Iya, menarik sih. Cuma perlu diingat bahwa, itu kan yang kelihatan ya Pak Selamun ya. Yang kelihatannya. Tapi kita perlu lihat, apakah itu autentik benar dari dalam hati? Kita perlu pertanyakan itu. Dan menurut saya, karakter yang dicari oleh mas saya itu yang benar autentik dan konsisten. Jadi nggak cuma, wah sekarang kelihatannya menarik. Terus, JK sudah bisa menemukan siapa yang konsisten dan siapa yang autentik. Nah, itu dia. Dua-dua pihak, ada yang meluntur juga. Ada pihak yang meluntur, ada pihak yang meluntur. Dari ini yang begini, sekarang jadi begini, nah ini yang saya lihat itu. Dan kalau saya pikir sih mereka seharusnya tetap konsisten dengan karakter mereka. Kalau mereka orang yang keras, ya keras tunjukin ya kan. Mereka orang yang merayat, merayat beneran begitu. Nggak tiba-tiba, oh kok ini agak berubah gitu ya. Mungkin boleh berubah satu-dua, tapi benar-benar ngelihat konteks di mana mereka ngomong pada saat itu. Itu soal perbutan. Karena kemudian, ini kan masa yang di sini harus diambil dari sini. Yang ini juga jangan sampai diambil sama yang sebelah sana. Benar, tapi maksudnya kalau dalam strategi, kita tidak bisa melakukan semua buat semuanya. Itu yang menjadi challenge. Dan sekarang ada keterbatasan resource, sumber daya, dan sebagainya. Nanti takutnya mereka sudah keluar banyak uang, banyak tenaga. Makin nggak dapat banyak juga. Ini yang menjadi PR sih. Saya rasa masih ada kesempatan buat mereka berdua untuk memperbagi itu ya. Ini salah satunya kemudian diperbutkan adalah swing voter, ataupun undecided voter, seperti itu. Ini untuk karakter-karakter capres dari kedua kandidat seperti ini. Di mana kira-kira yang bisa merangkul, menggandeng, ataupun menggoda swing voters ini untuk... Kalau saya sih menurut saya sebaiknya back to basic. Mereka karakter realnya bagaimana, stay with that. Saya pikir itu sih. Dan itu yang secara saya dihargai oleh pasar secara keseluruhan ya. Originalitas berarti seperti itu ya? Autentik. Autentik. Faktanya rara, kalau kita lihat survei Kompas, dan kemudian datang keberita satu kemarin, debat ini mempengaruhi kenaikan pada suara Jokowi 2%. Jadi sebetulnya ada juga manfaat dari debat ini, lalu kemudian mereka bisa memberikan penilaian. Jadi saya tidak tahu berapa Prabowo, tapi dikatakan kenaikan untuk Jokowi, pasangan Jokowi-JK lebih tinggi daripada Prabowo kalau soal debatnya. Tapi kembali sekarang kalau kita lihat debat yang tadi sudah ada gambarnya, Rara, yang kamu tadi kasih komentar. Memang ini pertarungan dua figur yang juga berbeda. Dan kalau kita bisa lihat, ini pertarungan antara tokoh yang punya track record lebih banyak dengan tokoh yang belakangan. Mungkin karena lahir, karena kemudian dari segi senioritas untuk politik, JK pasti lebih senior. Kemudian dari segi senioritas untuk bisnis, JK pasti juga lebih senior. Jadi ini, dengan Hata ini dua pertarungan yang menarik. Pertarungan yang menarik. Nah, Bang Don, ulasan mengenai pertarungan yang menarik ini akan kita lanjutkan di sementara berikutnya. Pak Mirza, bagaimana membangun persoalan branding yang kuat? Live program menuju istana segera kembali. Terima kasih telah menonton!